selamat menikmati kali ini kita akan coba kembali guys berziarah ke masjid miah masjid imam ahmad bin hambal karena kemarin dua hari yang lalu kita menambar kabar yang kurang begitu mengenakan ya katanya masjid miah dievakuasi jadi disana tidak ada lagi pergerakan tidak ada orang yang membangun dan tidak ada penjaganya penjaganya diganti dengan fabpol PP dari pemkot kota Bogor bagaimana disana kondisinya saya akan berusaha datang kesana semoga bisa diizinkan mengambil gambar bismillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah kita sampai di depan miah ternyata penjaganya sudah pulang mungkin ya cuma dikunci ini pagarnya yang ada hanya selepas kertas kawasan terbatas dalam pengawasan pengawasan tim terpadu penanganan konflik sosial oh jadi masjid ini dianggap konflik sosial berdasarkan undang-undang nomor 7 2012 keputusan wali kota nomor 300 sekian-sekian dan keputusan wali kota 300 sekian-sekian tim terpadu penanganan konflik sosial Bogor ya beginilah keadaannya miah masya Allah itu sudah mulai dibangun padahal semoga dimudahkan bangunannya selamat menikmati mengambil gambar di miah ada beberapa kondisi yang berbeda dari sebelumnya ya kemarin itu ada penjaga miah ada tukang-tukang sekarang sudah tidak ada tukang-tukang dan penjaga miah sudah dikeluarkan oleh pempot Bogor dan sebaliknya juga yang tadinya ada ada posko pendemo sekarang posko tersebut sudah tidak ada tidak ada orang yang kumpul-kumpul di sekitar tersebut di posko pendemo tersebut bikinlah keadaannya kita sekarang berada di depan wali kota Bogor depan wali kota Bogor balai kota Bogor tapi bukan untuk berdemo ya karena kita ajaran Islam tidak ada itu demo demo itu ajaran demonstrasi ya produk demonstrasi kufar kita hanya berdoa kepada Allah semoga miah dilancarkan pembangunannya dan beredar kabar doa dari Ustaz Yazid diantara doa beliau semoga miah dilancarkan pembangunannya tanpa gangguan ya zal jalali wal ikram ya hayu ya kayum ya jabbar ya aziz azablah orang-orang yang telah menyusahkan orang-orang yang telah menghalangi pembangunan miah atau orang-orang yang telah menghentikan pembangunan miah semua orang-orang yang telah berusaha untuk menghentikan pembangunan miah azablah mereka berilah hukuman kepada mereka dan hancurkanlah persatuan mereka porandahkanlah perkumpulan mereka itu lebih kurang doa Ustaz Yazid ya lebih kurang demikianlah video kali ini mari kita aminkan doa tersebut dan kita doakan juga ikut berdoa masing-masing kita di rumah masing-masing ya dan di masjid masing-masing berdoa semoga Allah mudahkan pembangunan miah dan Allah binasakan orang-orang yang telah melarak orang-orang yang telah menghentikan pembangunan masjid Allah pembangunan miah ya subhanallahumma bihamdika Allah ma'kuli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati